Studi di Universitas Memphis mengkonfirmasi bahwa madu alami adalah salah satu karbohidrat paling efektif untuk dikonsumsi sebelum berolahraga. Bahkan, madu alami juga digunakan oleh pelari di Olimpiade Yunani Kuno. Penelitian lebih lanjut menemukan bahwa kinerja madu alami setara dengan glukosa pada kandungan minuman berenergi. Namun, minuman berenergi dapat mengandung pengawet, pewarna dan pemanis buatan serta kehilangan kandungan vitamin dan mineral layaknya yang ada pada madu alami. Sekitar 70% kandungan gula pada madu alami terdiri dari fruktosa dan glukosa yang menentukan apakah madu itu encer atau kental. Kandungan fruktosa yang lebih tinggi menghasilkan madu yang lebih encer. Fruktosa dalam madu alami akan diserap lebih lambat dan merata daripada glukosa. Sangat cocok untuk olahraga daya ketahanan. Sedangkan madu alami dengan kandungan glukosa yang lebih tinggi akan memberikan dorongan energi yang lebih cepat. Akan tetapi, tetap saja madu membutuhkan waktu yang sama untuk berpindah dari mulut ke otot yaitu sekitar 15 menit. Terima kasih telah menonton!